Sejumlah wilayah di Bontang kembali terendam banjir usai dibuyur hujan lebat sejak malam tadi, selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Dari pantauan sementara, saat ini ada 6 kelurahan yang kembali terendam. Di antaranya Guntum, Api-api, Gunung Elai, Satimpo, Kanaan, dan Gunung Telihan. Keenam wilayah ini memang merupakan kelurahan yang langganan banjir saat curah hujan tinggi. Akibat hujan deras, karena lebat, belum lagi intensitas hujan di hulu juga tinggi. Air tentu mengalir ke Bontang, hujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Bontang, Zainuddin saat dikonfirmasi. Untuk saat ini, kata Zainuddin, pihaknya masih terus melakukan pendataan sejumlah titik lokasi banjir. Sementara para personil BPBD sejak malam tadi hingga pagi telah disiagakan. Terlebih kondisi cuaca di Bontang saat ini masih terlihat tampak berpotensi di guyur hujan. Kami minta masyarakat waspada. Sebab debit air hingga siang nanti berpotensi naik, ujarnya. Ketinggian air di Jalan Tari Enggang, Guntum sudah mencapai kurang lebih 60 cm. Air mulai tinggi sejak pukul 1 Wita malam tadi. Sedangkan kondisi di Jalan Surabaya, Gunung Telihan dan Jalan Patimura, Kelurahan Api-api pun sama. Untuk ketinggian di dua wilayah ini mencapai kedalaman 20 cm. Banjir tak hanya merendam permukiman. Sejumlah ruas jalan protokol ikut tergenap. Seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan Patimura, dan Jalan Soekarno-Hatta. Tim sudah siagakan perahu karet di wilayah langganan banjir. Sementara itu dulu, untuk update-nya nanti kita infokan lagi, tandasnya. Bisa Telihan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!